BIO aku kan Aku orang sosbol Aku Rampung Terus tak hubungannya Koneksi Dengan Indonesia kekinian Untuk cara Berpikir bangsa kita yang sekarang ini Nah Ketika Ketika itu kita hubungkan Dengan krisis jadi diri Katakan kalau bahasanya itu Maka Rumus kembali ke akar Tradisi Cara berpikir kebudayaan Kita sendiri itu Itu kan Untuk sementara ini kan itu jalan yang Paling afdol Kita kembali ke akar Akar kebudayaan kita itu sendiri Iya Nah Mas Ismoyo, Mbak Nia, Pak Manu Dan Lalu dengan teman-teman semua itu Kegiatan untuk Belajar bersama Saya ingat waktu itu Kalau gak salah Pak Manu bilang Bawa Pada periode Para Brahmana itu Ketika bersama cantrik-cantrik Muridnya itu Itu namanya Upanishad Kalau gak salah ya Maaf nanti bisa Itu bukan kelas Konsep Pembelajaran Antara seorang Brahmana Dengan murid-muridnya Dengan cantrik-cantriknya Itu Bukan kelas Nah kelas kan Ini kita ngambil dari barat Terus Lebih pada Terus posisi duduknya juga Kan Nah ini Ini kita Kayaknya kesitu Kepada saat itu Duduk bareng Melingkah Terus Bisa Bisa Saling lebih Apa Diskusi lebih dalam Tidak Kelas yang Jadi agak formal Kaku bareng itu Kembali ke akar Seperti Konsep Konsep Masih semuanya sendiri Dan teman-teman itu Ketika Kita pameran kemarin Bareng itu Di Studio Kalahan Itu Konsepnya kan Batik Semen 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 itu dari kata Semi Karena ada motif Semen Semen bukan Senggung Ngecor itu Itu ternyata Dari kata Semi Artinya Tumbuh Bersemi Bersemi Tumbuh mengakar Iya Nah caranya Tumbuh mengakar itu Orang kita Di dalam Mas Ini Di dalam Dalam Mas Itu Kan Nah Masih ini Mas 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 Disubur Subur Oke Oyo Oke Abu Selain Segalanya Kan otomatis Nah Belajar bersama Dengan Pak Manu Itulah Sebenernya Itu Kita semakin Mengerti Siapa kita Terus Mengerti Kenapa Kita Sekarang Seperti ini Jadinya Ya seperti Kalau Misal dari Pak Manu Kemarin Itu Bahwa kita Ini Sekarang Ini kan Keadaan Sebab Kita ini Sekarang Ini kan Kenapa Kita begini Sebab Akibatnya Adalah ratusan Tahun Yang lalu Entah Apapun Penyebabnya Entah By design Atau Tidak Design Dari Dari Situ Sampai Seperti Perilaku Kita Coba 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 Yang katanya Umat Islam Terbesar Terbanyak Sedunia Kita Ini Wah Ini Kok Al-Quran Dikorupsi Kok Apakah Tidak Primitif Ini Tapi Saya ingat Pak Manu Dikor itu Gitu Primitif Banget Mas Ini Bawa Mas Aspal Proyek Dalan Dikorupsi Tapi Al-Quran Itu kan Wah Terus Kenapa Bangsa Kita Ini Misalnya Bangsa Yang Maju Itu kan Bangsa Yang Memanfaatkan Waktunya Semaksimal Mungkin Coba Kenapa Saya Coba Kita Ini Mengegring Terus Singetron Ngomong Kele Tongo Anak Yang Anak Misalnya kita Kembali saya kelingan waktu saya yang tampak siring yang besok kan aku manggol setengah tahunan aku nunggu ini aku kalau tipe kalau teman-teman enak bareng manggol di studio ini ini sawah ini galan Bali galan di asfal mulus itu saya kan surat di situ itu kan dalam satu bulan itu kira-kira tiga sampai empat kali upacara mereka keluar semua dengan karnaval pertama jadilah sih yang buruk ini yang bapak-bapak yang bapak-bapak itu itu kawakan panjang gitu itu berkali-kali kan saya lihat itu diwe kadang kan sampai saya ini jawab aku ngerti baru-baru dari tadi ini aku bisa makan semua itu ini sekolah upacara itu mereka ketika mau bikin upacara itu kan otomatik tidak dibagi manajemen formal enggak kan sehingga langsung latihan dewi sehingga masak sehingga itu otomatik otomatik saya mati ini sisa-sisa kejeniusan periode-periode dan taman itu mulai obat yang paling obat paling ya obat yang mujarab ya untuk untuk kita kembali kembali ke sesuatu yang bisa kita banggakan yuk kembali ke nilai-nilai leluhur yang sudah tertimbun iya 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 jadi memang itu kita harus lihat akarnya itu iya sampai akar-akarnya sampai akar-akarnya karena kan airnya kita kita bisa pede efek itu mbak ku tahun 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 si filsafatnya teknik ukirnya woy tahun mbak atus dan sampai sekarang masih bermanfaat secara ekonomi bahkan dan memang ada desain kan ketika ratusan tahun yang lalu pihak luar siapapun mereka melihat seberdaya alam Indonesia seperti ini nusantara seperti ini banyaknya emas macam-macam itu caranya orang digobloki yang digobloki orang-orang itu juga loh iya nah caranya yang digobloki rakyat itu bangsa itu adalah wah ini itu turun orang cerdas ya nusantara ini caranya diputuskan hubungan hubungan emosi pemudanya dengan leluhurnya kemudian kemudian terus putus terus rakyat siapa leluhurnya gak pilih kan kan gak pilih yuk yuk maaf ini yuk berlok 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 masalahnya yang mulai ini saya di di luar Jogja saya di di Indonesia ini iya Jogja iya terus ngomong-ngomong abur-budur itu pakai saya yang bikin saya berlok mau tak pedekan gitu ngapura 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 ada yang perang gila jaman bihan mesti orang cedek itu itu mbak kita asli itu tau iya iya manfaatnya salah satunya manfaat ketika kita kembali ke atar dan ngerti sidik-sidik-sidik nah mulai hubungan emosi itu yang sempat putus itu kembali kontak meneh kontak meneh nah mengerti bahwa wah lulur kita itu keren lulur kita gagah itu ada efek psikologis untuk ngeneh ada salah satunya kan dengan kelas ini jadi memang kelas ini untuk menggali menggali apa yang terpendam gitu kan iya untuk di angkat kembali diangkat kembali yang ternyata diserap lagi diserap lagi dimaknai baru sesuai kekiniannya kekiniannya sekarang gitu kan iya 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 walaupun itu konsep-konsep mungkin lama 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 tapi itu sebagai pijakan gitu kan iya bisa jadi pijakan juga gitu kan iya orang-orang sekarang udah nggak tahu karena ada mungkin zaman yang terputus gitu kan nah itu nah ini siapa yang memutus gitu kan iya 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 dan bagaimana menghubungkan lagi kan iya 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 nah saya rasa ini belajar seperti inilah jembatannya ketemu itu lagi nggak mau pak Manu ya mau mau aku kali ngelain pak Manu tuh pak Manu itu sudah ditawari sama nasa loh oh iya nasa amerika kerja pertanyaannya apa hubungannya kan pak Manu itu jawab loh mas kita ini punya kitab tentang planet-planet kitabnya kita bukan apa itu loh jadi nanti Pak Manu itu mau dikerja dengan NASA nanti Pak Manu yang menerjemahkan kitab itu kita sudah sampai ke situ wah wah sudah saya buang saya kali ini sedikit cerita enggak peduli tadi ya waktu saya di NIS di Prancis Selatan sudah hampir dekat Marsit di Sepanyol itu saya masuk ke kolosium kolosium yang patuh ditepuk-tepuk itu kan yang juga diaduk karena banteng itu saya mau berlalu musim salju di sini apa yang london apa itu saya yang jadi london yang london kayak kapal lokal wah yuk kan ada guiding tapi guidingnya saya nyanggu elektronik kayak handphone itu itu ada aku melaku dewi kan waktu ini ngubungnya itu saya nggak ngubungnya di mana kaisar lunggo kan nggak ngubungnya itu lunggo tak rasa gitu nah permessurisnya itu wah pake radu banget itu ha 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 ciumin dreaming gitu gitu kalau tidak gelap tidak gelap kalau nangisir kalau tidak wah beneran itu diadu di atas itu apa iya kan juga arena kan arena terus namanya aren berarti kata arena itu dari itu aren namanya iya bumbu itu waduh itu salju lagi ada salju ini waktu itu itu waktu itu gede gitu itu 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 tiba-tiba saya mengaku kok drop saya itu mental saya drop tapi saya tanggap saya peka dengan drop saya sendiri drop saya oh itu itu dua aku tidak tiba-tiba ada yang merondol itu dua aku jadi saya itu nengok gini pas nengok nengok waktu tumpuk-tumpuk itu waktu waktu kotak-kotak ditumpuk-tumpuk anak buahku diukir saat itu ternyata buruh-buruhnya mati mas kecintaan saya pada buruh-buruhnya wah diukir patungnya kan itu kan buruh-buruh konstruksi ini filsafatnya ini apa menungso di duara kewan anak buahku dihargai kewan dihargai apa ini menungso saat itu saya balik mentalnya krek-krek kartun sebe hahaha hahaha rano poponi hahaha itu kan itu kan itu pede kan itu ada fase itu tapi setelah itu fase itu saya bayangin saya orang orang seneng baru-baru-baru rambangan kalau saya tidak punya memori itu misalnya kan saya tetep mentalnya betul mentalnya betul iya mungkin saya lho yang selalu seperti antara apa ini negara pertama eh negara dunia pertama ketiga soal mental kali ya padahal kita mungkin lebih maju lebih sejarah lebih api daripada mereka aku rana nonton pelarian apa-apa ya beberapa negara kan memang cuma orang ngumpul rana sejarah yang spesifik iya tapi ini kan ada itu dua saya ngomongin sejarah apa kayak kemarin saya kan sempat ya walaupun ini agak kejamin juga ya aku pergi ke yang ada yang ada salah satu spiritualnya di sana ya akhirnya jadi itu pandangan wah ini seharusnya lebih maju berapa ratus tahun daripada yang di iropa harusnya memang iya nah makanya bener ketika ketika naik dalam turi politi kan ada ketika kamu mau menghancurkan sebuah bangsa yang besar yang kuat putuskan hubungan generasi mudanya itu dengan leluhurnya pintar Belanda ya waktu itu ya arti panggir di bawah kesana semua kosong melompong gila ya waktu itu waktu itu aku dengan pak damar jadi waktu itu saya sempat tanggal pak damar jadi gini pak saya baca pak katanya itu waktu raflos pulang dari indonesia itu itu bawa sekitar 30 ton kitab lontar betul iya nah itu baru satu orang pak nah terus yang lain terus pak damar itu masih ada itu masih ada itu ada di Borobudur oke ada di Wayang ada di kris ada di batik cari cari sendiri hahaha kalau cari sendiri itu tapi itu tidak selalu tekstual ya iya kan dan itu kan jawaban pak damar jadi kan untuk menenangkan kan ya oh iya iya karena karena bagaimanapun kalau ada ada fisik data dokumentasi itu kitab-kitab itu seperti kayak kitab negara ketagama itu kan diketemukan di Lombok di Bura Mayura di Cakra Negara di pusat kota itu itu kan juga akhirnya sampai sama JL Brandes itu kan pada 1894 sebelum istana Cakra Negara itu dibakar oleh Belanda JL Brandes menemani tentara Laskar ini dia ahli sastra Jawa orang Belanda dia sebelum bakar istana tentara Niel dia masuk dulu ke perpustakaan kerajaan itu diamankan dulu kitab-kitab itu nah terus akhirnya dibawa ke Leiden nah terus saat itu kan ada tiga mahasiswa Indonesia Hesem Budi Utomo ya nah dia mendengar ada bedah kitab negara ketagama nah mereka kan merasa itu leluhur saya kan tentunya datang ikut bedah itu nah saat itulah baru sadar ketemu tentang popok wilayah Majapahit ketemu termasuk konsep Bineka Tunggal Ika pulang ke Indonesia itu di-share kan ke yang lain-lain itu akhirnya kita punya bijakan itu iya 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 itu itu bener eh mas nak saya balik mana kelas saya Pak Mano itu itu udah bilang sesi terus kemudian terus apa ya yang dibedah sebenarnya terus kelasnya model-model kaya apa sih yang mana-mana kayak ini yang saya melu aja ya nggak tahu yang kamu tahu aja terus itu kitab apa tuh di di bedah itu selalu kitab apa kalau ada perjukan kitab ini loh kitabnya oh iya gitu ya iya ini saya harus nyanyi ya harus buka catatan lagi yang namanya nama jawa puno nggak apa ya aduh 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 iya iya nanti aja tapi iya tapi tapi eh bahas apa catatanmu memang yang kamu ingat aja sih ya bahas misalnya eh wayang gitu ya wayang nanti bahasnya wayang kan itu eh misalnya sampai ke ke satu wayang itu dibahas simbol-simbol di wayang itu semua hmm sak sumpingi sak opo itu kita bisa bertanya bisa semuanya kita juga tanya semuanya tentang satu wayang tau aja sudah sudah belum nggak habis waktunya itu kurang waktunya baru satu tokoh ya baru satu tokoh gitu Mahbarata gitu misalnya ya kisah Mahbarata itu juga itu eh versi mana ini hahaha iya iya karena Pak Manu juga di Brontong Kusuman kan punya punya seperti kayak ada versi sendiri oh iya leluhurnya iya iya dan wah ternyata wah dan wah gila di di luar di luar yang kita pahami yang kita tahu selama ini waduh hehehe terus kemarin ada waktu pameran itu salah satunya si Ulfa itu karyanya dia judulnya itu perempuan bukan wanita hehehe perempuan itu bukan wanita itu beda perempuan ini kan dari kata empu empu ini kan seorang yang ahli ahli melahirkan anak ahli menditi anak ibu bumi kan itu ya sangat mulia posisinya gitu kan nah kalau wanita itu ini menurut bahasa jawa guna itu kayaknya malah wan apa ya perempuan yang tidak baik gitu loh kurang baik gitu oh iya mulanya kan gak ada perempuan teman sisila wanita teman sisila ini kalau wanita wanita itu bisa jadi itu patriarki laki-laki kita oh iya bahwa gak poin-poin itu aku kalah terus itu sak jani itu dibalik itu ada semenang-menangan lanang gitu ya pak eh kan wajar saya pulang Jogja saya harus ke sahabat-sahabat lama tuh nah gitu saya sudah berapa tahun ya 4 tahunan ya biasanya gak bekerja di Jogja kan saya pulang Jogja saya kesini lalu Mas Moyo informik ini kita setiap seminggu dua kali loh ada kelas sastra jawa belajar bersama gitu saya juga Pak Manu tidak pernah membaca kitab dari leluhurnya sendiri bahwa Panger Teponegoro itu pakaiannya ini-ini jubah itu satu yang kedua kalau kita dari informasi yang lain bahwa siapa yang pelukis yang pesenannya Dekok itu jenderal Dekok itu yang lukis Pangeran Teponegoro pertama Pak Pak siapa lah yang itu ya Paneman 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 ya itu kan pesenannya Dekok dan itu kan eh 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 apakah juga disitu masuk unsur itu penasihatnya dari senogornya orientalis itu ini caranya ini salah satu caranya ngetok hubungan emosi pemuda Indonesia ke depan dengan leluhurnya saya tidak tahu ya ini 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 cuman gato-gato aja akhirnya dimunculkanlah pakaian yang bukan bukan jadi diri kita mas ini logika ini mas apa apa perang gerilya gerilya itu ada di desa-desa putih-putih ribet banget ribet banget yang dari lukisan itu akhirnya memang posisi posisinya kan yang itu Pangeran Teponegoro baru Raden Salem bikinnya kan dangan kan disitu perlawanannya kan dan itu warnanya semua cetak kita jaring ikut semua dan itu Pangeran Teponegoro pun tetap tetap dengar nganu mas sabuknya itu dibahas tabel nganannya pek jawab panuh juga iya sab iya pakaian itu namanya jariknya jaris khusus jarik untuk perang terus terus ikut terus apa ini setelananya setelananya yang panjang itu kan tabuknya juga kerisnya tapi tapi itu ada pakemnya pakem keraton ini orang sembarangan itu 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 halim halim itu halim 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 saya minta saya minta nganu nganu ini saya minta nganu ini nagih ini mas ini ini konsepnya pangeran Teponegoro aku dikeedah tadi yang pakemnya ini ini aku itu pak manu minta gambar aku halim minta gambar yang menurut kitab itu gitu loh yang dari pak manu itu 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 iya 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 ada PR memang saya jadi kelingan ini hahaha gambar iya salah satu ini bagaimana yang saya ingat itu temanya bagaimana pangeran Teponegoro menghadap eee Ratu Adil kan konsepnya Pangeran Teponegoro saat itu kan Ratu Adil gitu gitu itu PR ya kelase ini apa yang terlibat ada seniman apa umum apa yang lain kebetulan itu rata-rata mayoritas seniman ya ada ada catari si si fosa itu teman dari timur fosa dan terus terus ya tari teman musik ada si Onik Terus, kadang Mas Sopo yang teater Teater dinasti dulu ya Mas Sopo kadang datang Kadang Pak Argo juga datang Oh Pak Argo Itu yang Rupa yang yuk Ananta, Alim Yuk temen lain Temen si, pecinta budaya juga Terus yuk, Lagi Pak Agus ya Mesti ikut ya Dan buat saya ya Intinya itu Mas Itu bisa jadi Kita tuh main PD Main PD yang internasional Mas Kita bisa PD kan Karena pijakan kita juga Bernilai kan, karena punya alasan PD itu kan punya alasan Tidak, PD asli itu kan punya Otomatik gitu ya Terlalu banyak Aku lahir Purworejo Oh Purworejo ya Makanya kok Ngapa sih yang Purworejo menek Aku Purworejo kamu Asli Purworejo tuh Ya bisa gini-gini lah Yang pulang ini kan Bagus gak sih Purworejo Enggak Enggak Purworejo Terus UGM Terus Nyambungnya harus Sanirupaya apa? Karena Komunitas ini Malibara Ya lebih Lebih sih Lebih Lebih Aku kecilnya Aku suka gambar SD Senang gambar Nonton mayang Buku Bayang kertas Kayak tak kumpul Nanti kakak Tidak ibu Tidak ijarik Tak pasang Tidak ibu Tidak ijarik Tidak ijarik Tidak ijarik Karena ibu Tidak gue Aku suka minicross Masih ke minicross kan Bikin Tidak ijarik Tidak ijarik Itu Tidak ijarik Sepatu kuda Tidak ijarik Tidak ijarik Tidak ijarik Hahahaha Itu ijarik Tidak main Bukuran Lihat Tetap Ini Yang Masih Lebih Bikin gambar Kuliah di Jogja SMA aku ada di Lombok Oh iya dong? SMA aku ada di Lombok Mas aku ada di Lombok Tapi itu tadi SMP Mas aku ada di Bali D.E. Crosser Mas apa ya? Imam Imam Santoso Imam Santoso Lawasan itu kan? Aku seangkatannya dari Pak Edi Sunar Beda? Pucu Hendri Anca itu lebih muda lagi Karena si Anu, Crosser Jogja Mas Anu Satya Satya Senarca Nah itu tuh Tidak ada foto-foto Motocross aja, wah jempol yang Lumpur itu Masku yang satunya itu di Lombok Wah aku kayaknya Pengen di Lombok Aku pengen di sana Gitu tuh Oke Aku dihadir ke itu Aku di Bali SMA bulan Masku Harap balapan di Surabaya Wah Aku di bedok Bedok Star kayak ini Belum aku senang trill tuh Iya Di bedok Star kayaknya Mas Sima melaku 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 udah eh Wah aku di bedok Eh aku sekopi dok 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 Ya di Lombok kan juga SMA mau tak mau saya ketemu Hindu Temu omah-omah Hindu Temu wayang Itu kan juga memori ternyata kan Memori itu Temu malai borok Temu malai borok Temu malai borok Langsung aja Oke saya langsung temu malai borok Kontrak kos sih pertama Kontrak kos begitu temu malai borok Telung mulan ketemu bolok Wah akhirnya aku masih temu kos Jadi aku temu kos Mungkin 60 tahun Kos itu setahun kok Baru itu aku masih temu kos nih Tapi aku janji pada diri saya Tapi sepertinya aku Aku kuliah aku di rampung Karena Aku ingin bapak ibuku datang ketika sudah Itu Janji diri Sepertinya aku Pokoknya ini udah Kudu 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 Rampung kuliah Nah di Maliboro itulah Ketemu Petrus Ketemu Ugo Ketemu Gatot Yuk Tuhan yang isi Rumah sana ya Pas yang isi Aku rumah sana Aku rumah sana Rumah sana yang di dalam Aku di dalam Rumah sana Rumah sana Rumah sana Rumah sana Kalau gendok-gendok Yang di dalam Yang di terminal Aku di dalam Turukku itu Ya dimana saya mabuk Serasa tangi Disitu saya turu Tapi tas dan buku selalu ada Tangi turu itu Tangi saya melebuk Kampus Rakyat tangi disini bukan Nah Aku waktu ini Yang di dalam Turukku itu Waktu itu Tahun 90 itu 90 Atau 89 Itu kan Sepeda masih banyak kan Yang di dalam Nah Nesean itu Yang di dalam Museum itu Yang di dalam Mutiara Kita nongkrongnya kan disitu Mutel Mutiara TIC Yang di dalam Kita markasnya disitu Dulu Duduk Sepeda Saya putus Wah sepedanya Apa yang Apa itu Aku Sangat Esat Wah Ini Mereka Sepeda 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 jadi nanti tak kumpulnya kan banget di sepeda ini bani nang dur kabeh nang dur kabeh tak gelo nge-gigit kan lucu dan saya dineke woi dineke woi tapi ternyata caca itu udah ngemat ke ming dineke woi ngeke woi ngeke woi ngeke woi orang gak kurangi suruh orang mau ngeke woi ini apa tak kuling ke woi Petrus mau laku ternyata Petrus ada mau laku woi itu gambar woi itu terapi saya manut ya aku merupakan dari situ dan ternyata kok gembira ketika saya bisa ngekspresi kayak itu bisa dulangan warna bisa apa juga ketemu temen-temen seniman yang guyon terus seurungnya saya juga agak sulit mungkin humornya terus yang saya senang guyon itu juga yuk ya lah saya gak ber saya kayak formal saya mas saya keluarga formal kok aslinya iya seorang seangkatannya apa ya kalau ada mas danang seangkatannya aku yang swasta ada programasi aku kuliahin ya saya nggak kalau babar sehari luar upaya Bisa lagi tadi? Bisa lagi tadi? Bisa lagi tadi? Aku ngerti, aku sama lombok Aku nakal sama ini Mereka benar-benar itu juga Pokoknya aku sempat kuliah Mereka kuliah Dulu Nah disitulah Akhirnya anak wali baru ketemu akmal Patung kayak Akmal kan lukis wajah Lukis kuliah itu Terus Akmal lukis itu Tak parah nih, ngobrol ngerak mal Kenapa lakukan? Kan rame bian David Wah Elvis Ngubungi wajah Ini kayaknya gimana wajah Wah ini kayaknya matanya gini Wajah ngelakuin wajah Karena kan aku siapol Kok lakuin? Kok lakuin? Kok lakuin? Bisa mulai rato ngomong tentang Bentuk Itu kan? Detail mengamati Akhirnya 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 Ketemu keluar Ketemu kakot barang itu Ketemu beda kisah Wah Ketemu 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 Bian itu gini Ada namanya Ketemu Saya nggak mungkin berani memberi nama sendiri Kan ya Kan itu ya Pastinya Ada namanya Dulu itu namanya Saya manggil itu Om Kantong Om Kantong itu Dari Praor Taman Dia ini SMP mungkin nggak tamat Tapi Beli linggunya Beli linggunya Dan Dan sekarang jadi Direktur bis Lorena Buat saya itu Fikur Lorena Eh Mas tidak tahu Beli linggunya Hari sekarang Direktur bis Lorena Jakarta Jirja Jakarta jadi Direktur itu Dan waktu itu Saya sudah mau Leboro terus Ketemu 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 Yuk Kita hidul Mas hidul Ini loh Kenal ini Miko Malai Boros Ketemu Ketemu Gengnya Senior Anggatan 70an Flower Generation Ketemu 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 Kenal ini Miko Malai Boros Ketemu 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 Lalu Muncul pertanyaan Apa yang bisa saya berikan pada Malai Boros Lahirlah Full Moon Malai Boros Bener Itu Ketemu tadi itu Ya saat itu Iya Oh iya Oh iya Ide Full Moon Malai Boros Aku inginkan Mbak Aku lagi menggambar Ketemu 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 Nginis Halaman depan itu Langit Itu kan Bulan Itu Tiba-tiba Ini Ketemu Bayangan Bulan Itu Aku Tadi Bulan Itu Dalam Malai Boros Lukis Lukis Wah läEN Kann Nomor Berlaku Sampai Mereka Berlaku Btr Berlaku Od Mereka Berlaku Semasa baru-baru buktus baru-baru nama iya nah gitu ayo dat ini dat wow dati dati so 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 segambangku yuk bangun yuk kan gue mas Mehmet mas Mehmet desain musik disitu terus gue gak lo tak tau ke serius lah sekolah kampus ketemu gue mobil gue deng gue gue ngangkut alat ketemu Alon sound system tuh kalau terkenal lah awasannya sound system tuh di go yuk temen-temen share share tapi pas kangen-kangen di Malia baru-baru diri apa yuk terus terlalu bisnis ya kali ya iya itu kan pertanyaan dari dalam saya waktu itu jadi ini Jogja itu kotasnya jantungnya Jogja kan di Malia baru-baru tapi kenapa dari pagi siang sore malam kok hanya bisnis terus lalu mana keseniannya itu kan itu pertanyaannya mas lalu waktu itu saya itu di Malia baru-baru itu aku habis mudah aku baru-baru 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 itu lalu yuk aku baru-baru cacah mas aku tak ngangkut yang seseorang ya aku yang kena nah mereka uang lima melaku yang lorong Malia baru-baru ini ini Malia baru-baru masih sepi lalasannya masih tutup itu masih sepi lah lalasannya sangat disuk itu melaku sepanjang lorong itu aku demi tak mati melaku gudung nah baru sadar ini lorong ini kosong kosong ini ini ruang ini ini ruang kenapa nggak dimainkan untuk sebuah aktivitas mas tapi memang harus malam ketika sudah sepi kan Malia baru-baru ini lho itu dari situ saja saya mau nge-nge-nge nge-nge nge-nge ijazah formal saya apa yuk maka ini iya 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 kalau saya bisa Inggris ya kemudian ngapur aku bisa bahasa Inggris gitu aku bicara tadi itu sepuluh yang bisa berlaku ngomong bahasa Inggris salah-salah salah ini ini karena mendino jadi jadi biasa dari kulino ya kan cak-cani ada kulino tapi awalnya juga logis kan kok salah gamer kok radong tapi menurutnya lalui isinya hilang saya disitu makanya malah baru-baru buat saya itu kampus kampus saya mengenal kata merdeka itu disitu tapi juga mengenal kata kata yang macem-macem ya kata merdeka dan ingin buktek ke kemerdekaan diri itu biaya caranya buat saya buat saya harus jadi pejuang dulu sebelum kita merdeka apapun sesederhana kata merdeka itu kita harus berjuang dulu kita gak pernah jadi pejuang gak pernah dapet itu kemerdekaan itu saya keluarga dari formal kan bapak saya polisi pembu tentara padaku nurah mbakku gelondong jamal-jamal gelondong formal banget bosonya halus kabar gitu mas wah kaku jadi seperti ini appear buruk itu jadi buruk ke Teddy tapi Tony bareng ya iya Tony Teddy apa yang bapaknya nanti lagi tadi iya menemukan dunianya kita yang mau ini formal banget ayo dan waktu itu sak jani saya juga periode juga masih bingung karena seolah-olah S1 saya nganggur barang itu kan juga ada beban merasa bersalah loh sama keluarga sak jani gitu kan mas apalagi keluarga saya terus tinggal potong rambut manut maksudnya main melu mereka gitu mas-masku banget 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 nah disitu akhirnya mengerti SOSPOL saya bermanfaat lagi ketika aku nangyobo presentasi baru ini lho fungsi SOSPOL saya di sini oke at least sebagai diplomat soft diplomat tadi kan metu itu sehingga bagaimana attitude saya juga harus kontrol kan disitu baru iya ya tidak sempit harus jadi PNS itu kan tidak harus kan ya jadi baru ngerti ngerti manfaatnya dan kayak kelasnya Pak Manu ini mulanya wah ini kunci buat saya kunci jalan kan ketika ini art ekstrim jalan satu-satunya itu memang jalan satu-satunya harus harus kembali ke akar kembali ke rumah kita yang dahsyat itu temukan itu itu dahsyat tapi dia tidak akan pernah ketemu kalau kita tidak pernah menggali kan waktunya больше jarak ini dari lu jadi padahal lu jadi lalu ingin ngerti sejarahnya dengan masing-masing ya dari-masing selama lagi itu ada orang-orang peduli dan sama sekali kan masih sudah setelah teman-teman seperti yang kemudian selain ini lagi 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 jadi akhirnya kembali ke rumah Oh, makanya secara kekaryaan kadang-kadang juga Icon-icon Seni-seni yang muncul Hudaian itu muncul terus Jadi memang karena jarak dipisah ke Lokasi di grafis Indonesia Ada yang di, jadi Bajikir ya Kan tetap adiknya hadir Lebih ketok Kalau ada jarak Aku kalingan Lukasani Mas Hanabi Waktu aku kan 2 tahun lah Mas Hanabi itu Hanafi Jakarta Itu Lukasani Mas Hanabi saat itu Sampai sekarang ingat itu judulnya apa? Study for Distance Belajar berjarak Atau belajar berjarak kan misalnya yang dewa lahir sekarang Tempat terakhir Ada yang matuh Tidak matuh lah Tidak matuh ini Ada yang matuh di sini Sekarang seperti ini Sekarang seperti ini Sekarang seperti ini Sekarang seperti ini Bahkan seperti ini Loh, jadi boleh? ada yang menariknya, kalau buruk-buruk ya ada apa-apa, ini beda kan, mau ngapang banget kalau Mbak Nia, aku kali dengan Mbak Nia tahun 70-an gue yang masuk ke sini jadi wah, ayat primitif wah kebangan itu tadi, yang sejak jani bernilai jadi tidak bernilai, sejak jani bermutu jadi tidak bermutu, sejak jani itu jadi pupuk, pupuk, pupuk semangat-semangat kita untuk percaya diri di tengah, di muka bumi ini, jadi malah enggak jadi kelas ini fungsinya oke banget loh gue, menurutmu, Mik oh, banyak sekali, banyak sekali pertama, untuk person pribadi saya untuk berjadi, saya pikir itu bagaimana kita menjadi lebih baik menjadi lebih, lebih baik lah gitu ya, sederhana ya, untuk pribadi terus kedua, secara pengetahuan itu, menambah menambah lebih dalam, lebih luas artinya untuk keakarnya itu kan kita lebih, semakin lebih bagus mendalaminya, nanti bisa untuk berkarya jadi lebih untuk mental pribadi juga tambah kerak lagi kalau secara berkarya itu bisa mempengaruhi atau malah itu bisa menjadi akar yang baru itu? tentunya secara secara ide, secara konsep itu bisa menjadi penonton kita bahkan sumber ide sumber ide masuk sumber ide baru itu ya? iya, iya, bahkan dalam konteks penciptaan menurut konsep Jowo aduh aku lali gitu ada, ada ada, ada sempat kelas disini itu tentang penciptaan menurut Jowo awik buah wah, awik buah iya, itu, itu kemarin ini masih semuanya akan sangat lebih paham nanti menjabarkannya itu teori penciptaan dalam segala hal menurut konsep Jowo selamat menikmati